Tebing setinggi 100 meter di dekat SPBU Res Area KM 429, Jalan Tol Semarang Solo, Longsor, Usai Hujan Lebat. Longsor menutup sebagian area SPBU. Longsor terjadi pada selasa sore akibatnya pelayanan pengisian BBM terganggu karena material longsor menutup akses keluar kendaraan. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Pracudi menemukan penyebab longsor karena air hujan masuk ke selatanah hingga tanah menjadi berat dan kemudian longsor. Pihaknya akan melakukan analisa lebih lanjut dengan tim ahli untuk mengetahui penyebab pastinya. Dalam peristiwa ini tidak ada fasilitas di dalam tes area yang terdampak. Karena kalau untuk fasilitas itu tidak ada yang rusak, cuma untuk pelayanan pengisian BBM terutama solar ini terganggu. Karena lokasi kelongsoran itu terjadi dekat lokasi SPBU untuk solar. Jadi gini, kami akan analisa besok dengan tim ahli. Mungkin salah satu cara penanganan adalah dengan pengendalian air di atas. Jadi dari situ kami akan membuat pengendalian air sehingga air sesedikit mungkin masuk ke dalam tanah. Atau dibuatkan saluran sehingga terkendali aliran air.